Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gudang PowerPoint channel tepat belajar PowerPoint mulai dari nol kali ini teman-teman kita bakalan membuat sebuah desain untuk bahan ajar pelajaran IPA rencananya disini saya akan membuat sebuah desain sebenarnya bisa untuk pelajaran apa saja tapi kali ini saya akan membuat sebuah desain yang akan memperkenalkan atau menunjukkan atau mengenalkan apa itu hewan kelinci Oke disini saya sebelumnya memiliki palet warna ya teman-teman palet warna ini akan saya gunakan sebagai bahan eh warna yang akan mendominasi dari desain kita kali ini Oke yang pertama untuk slide nya saya akan gunakan warna palet pertama ini teman-teman Oke kemudian saya sudah menyediakan dan sebentar menyediakan satu eh dua ya dua foto kelinci di sini Hai kei Hai imut banget ya kliencinya kita crop aja Hai sekali lagi ini teman-teman bisa menggunakan desain ini untuk keperluan apapun tidak harus untuk bahan ajar ya Hai atau bahkan untuk pelajaran lain pun bisa Hai kemudian saya akan menggunakan rectangle kita ubah warnanya menjadi putih dan outline-nya notline kita send backward jadi seolah seperti lembar foto ya kita sesuaikan Hai kei Hai seperti ini Hai jika sudah kita selek keduanya dan tekan ctrl-g untuk membuatnya menjadi satu grup Hai kemudian Hai kemudian kita bisa Hai kita bisa tambahkan lagi fotonya Hai kelinci yang ini hai 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 imut-imut banget ya ini kelincinya Hai segini aja tak ulangi langkah yang tadi gua terlalu putih dan outline-nya notline Hai keisen backward Hai atur lagi Hai sebentar oke select keduanya dan tekan ctrl G untuk membuatnya menjadi satu group kita perkecil sedikit set oke kita atur posisinya teman-teman seperti ini misalkan ya kemudian kita bisa gunakan shape line misalkan trapezium kita akan gunakan warna yang ini kita geser sini atau kita edit point sebenarnya bebas aja ya ini teman-teman mau seperti apa terserah teman-teman kemudian kita bisa tambahkan disini kotak keterangan nantinya kita ubah warnanya menjadi warna ini hijau ini kayaknya ke atas sedikit iya kita atur send backward eh jangan deh ini soalnya kan mau jadi ini penjelasannya yang satu telur lurus aja deh oke sip seperti ini jangan lupa kita bisa berikan shadow teman-teman shape effect shadow outer yang offset bottom yang ini juga sama oke agar terlihat lebih realistis oke disini kita bisa berikan keterangan saya sudah siapkan sebenarnya ini dia kita langsung kopas aja ya teman-teman saya ambil dari wikipedia.com edit text di rectangle dan kita kopas karena terlalu banyak saya singkat aja misalkan segini ya oke monseret justify agar lebih rapi teman-teman ini bagian yang pentingnya kita bisa cetak tebal atau cetak miring oke kemudian kita bisa tambahkan banyak apa ya hiasan teman-teman seakan seperti ini kemudian terus lah teman-teman aja ya yang pernah kita pelajari di video-video selanjut selanjutnya sebelumnya ini kita send backward coba oke sip kemudian kita bisa edit text terus disini kita beri nama mungkin ini lebih cocok untuk materi SD atau mungkin TK ya oke kelinci oke kita bisa perbanyak hanya dengan menekan ctrl D teman-teman kita variasikan juga ukurannya terlalu kecil terlalu kecil terlalu kecil segini lah ya terus kita bisa lamahkan yang lainnya kita juga ini warnanya bisa diubah juga terserah teman-teman tuh yang ini deh yang umu oke kita misalkan bisa format shape disini kita bisa gunakan gradient teman-teman atau pattern fill yang seperti ini saya coba yang ini aja warnanya coba orange dan background yang sama dengan warna background ini oke seperti itu background ini kita samakan saja 5 seperti ini teman-teman oh iya outline ini kita note line kita duplikat kita bisa ganti warnanya menjadi warna hijau ini misalnya dan kita juga bisa ganti bentuknya segitiga misalkan terbanyak ubah lagi warnanya kita coba lihat dulu di slide show ya teman-teman nah seperti ini penampakannya simple dan cukup menarik untuk anak-anak ya disini kita bisa tuliskan mata pelajaran misalkan ipah kita gunakan warna putih agar terlihat jelas oke seperti ini close dan kita lihat lagi nah seperti ini teman-teman sangat mudah dilakukan desain simple ini juga bisa digunakan untuk keperluan apapun ya teman-teman silahkan untuk mencobanya di rumah dan tekan like kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini ajak teman-teman lainnya untuk bergabung dengan channel Gudang Porpoin nantikan video-video selanjutnya terima kasih sudah menonton dan see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati